Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Sekarang saya berada di perlintasan jalur lori PG Semboro yang sudah non-aktif di daerah Gumuk Emas ini Video ini saya ambil pada akhir tahun 2023 Nah di video kali ini saya akan meng-compare kondisi saat ini dengan video saat jalur ini masih aktif Saat masih dilewati kereta tebu Nah jalur ini non-aktif infonya karena jalur yang ada di sebelah timur sana Nah disana ada jalur segitiga pembalik Percabangan yang ke arah selatan itu sudah banyak rel yang dicuri teman-teman Info dari orang sini Tapi gak tau lagi Nah jalur ini yang ke arah timur Dulunya bisa ke arah Melokorjo Kasian, Balung, hingga kebun sepada yang ada di dekat kota Rambi Puji Namun sudah non-aktif per tahun 2015 Dulu saya sudah pernah belusukan ke jalur yang ke arah sepada itu Videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi Sedangkan jalur yang ke arah barat Dulunya bisa ngelup dari jalur Kencong Jadi jalurnya dulu bisa memutar dari arah Semboro via Pondokwalo Lalu dari Kencong bisa berbelok ke arah timur Nah dari jalur gemuk emas ini selalu berbelok lagi ke arah utara Kembali ke pabrik gula Semboro Saya dulu pernah mengvideokan saat kereta lori melewati jalur ini Yaitu dari kebun tebu daerah Kencong menuju ke kebun tebu daerah gemuk emas ini Untuk mengantarkan rel ram Jadi lewat jalur memutar dari Semboro ke Kencong Lalu ke daerah gemuk emas ini Dan ulangnya langsung ke arah selatan menuju ke pabrik gula Semboro Tanpa kembali ke jalur Kencong Link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan juga di deskripsi Namun sayang sekarang rel yang ada di belakang ex pabrik gula Gunung Sari Kencong Itu sudah dicabut sekitar tahun 2021 atau 2022 kalau nggak salah Jadi jalur tersebut sudah tidak bisa ngelup lagi Tidak bisa memutar Nah jalur loop yang bisa memutar yang tersisa adalah Jalur dari Soekorno Nah dari pabrik gula Semboro ke arah selatan Melewati Soekorno kebun gemuk banji Lalu berbelok ke arah timur Nah itu masih bisa ke arah sini Jadi jalur loopnya ke arah selatan Hanya ini yang tersisa saat ini Yang ke arah selatan loh ya Kalau yang ke arah barat Masih ada beberapa jalur yang bisa memutar Bisa ngelup Ya semoga bisa mempertahankan jalur inilah Kalaupun tidak dipakai untuk lewatnya kereta tebu lagi Mungkin bisa dijadikan opsi untuk jalur kereta wisata Apalagi kereta wisata ditarik oleh lokomotif uap Ya semoga saja Oke kita akan menelusuri jalur lori non aktif ini ke arah timur teman-teman Ini adalah percabangan sebelah barat dari jalur segitiga pembalik Saat di video saya yang lalu Lokomotif akan mengambil jalur ke arah kanan Dan ini dilihat dari posisi sebaliknya Terlihat jalur yang berbelok Yang saat itu dilewati lokomotif Sekarang sudah tidak ada Oke kita menuju ke arah selatan Oke teman-teman Jadi inilah railbed bekas percabangan sebelah selatan Dari X jalur segitiga pembalik yang ada di gungu emas Yang sudah non aktif ini Bukan hanya non aktif ya Namun railnya juga sudah dicabut Dulu saya pernah mengambil video tepat di posisi ini ya Saat kereta tebu dari arah selatan Akan berbelok ke jalur sebelah kiri Saat ada petugas mau menggeser lidah weso Sebelum kereta tebu berbelok ke arah kiri Link video saat jalur ini masih aktif Dilewati kereta tebu saya taruh di pojok kanan atas Dan juga ada di deskripsi Oke kita lanjut terus ke arah selatan Sudah habis semua railnya Dan di depan ada railbed bekas percabangan ke arah kiri dan kanan Nah ini yang saya maksud Di lokasi inilah saya merekam kereta tebu dari ketinggian dari arah selatan Terlihat ya di video dari atas terlihat jelas bekas jalur percabangan ke arah kiri dan ke arah kanan Nah sekarang jalur yang lurus sudah tidak ada railnya Nah ini ya masih ada bekas congkelan bantalan railnya Masih baru sepertinya Ya karena tahun ini baru non aktif teman-teman Oke kita lanjut ke arah selatan Nah di lokasi selanjutnya teman-teman Di video lama saya saat jalur kereta lori ini masih aktif Terlihat masih dilewati kereta tebu Dan sekarang Seperti ini Dan tempat duduk-duduk dari bambu ini pun sudah rusak teman-teman Dan menyisakan rail yang ada di jembatan kecil ini Di seberang jembatan railnya sudah hilang lagi Nah di depan kita ini bekas percabangan teman-teman Nah ini rail bed bekas percabangan ke arah kiri Dan tahun kemarin itu memang jalur percabangan Di sini maupun di bahag tadi sudah non aktif teman-teman Memisahkan jalur yang lurus saja Oke teman-teman kita lanjut menyeberangi jembatan ini Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Semua percabangan yang kita lewati barusan Itu sudah non aktif Jauh sebelum jalur yang lurus ini non aktif teman-teman Jadi saat jalur yang lurus ini aktif kemarin Tahun kemarin Jalur percabangan yang ini dan yang sebelumnya Itu sudah tidak ada semua teman-teman Menyisakan travelnya saja Sudah seperti ini Menyusul jalur yang lurus ini Ke arah selatan non aktif tahun ini Oke kita lanjut terus ke arah selatan Oke kita hampir sampai di lokasi Bekas crossing jalur lori dengan jalur KA teman-teman Dan di depan ini Masih ada rel lorinya teman-teman Nah Berarti sampai batas ini dicabutnya Rel kereta tebu BG Semboro Yang ada di sekitar daerah Gemuk Mas ini Nah berarti crossingannya masih ada Jalur lorinya masih ada sampai sini Oke kita lanjut melihat bekas crossingnya teman-teman Nah ini teman-teman Bekas crossing jalur lori tebu BG Semboro dengan X jalur KA Rambi Buci Lumajang masih ada Oke dulu saya pernah membuat video CR-an lokomotif BG Semboro Dan berhenti di sekitar crossing rail lori versus KA Gemuk Mas ini Dan mereview jalur crossing ini Link videonya ada di pojok kanan atas Dan di deskripsi juga ada Masih tersisa crossing rail lori 700 mili Dengan X jalur KA 1067 mili Di posisi ini Kita lanjut terus ke arah selatan Dan disini sudah bervariasi Bantalan railnya teman-teman Ada yang sudah balok juga Nah ini dicabut teman-teman Untuk jalan ini Tepat di perkampungan Daerah Gemuk Mas Sebelum perlintasan di sebelah selatan sana Ya Railnya diputus Serta gundukan rail bednya juga Sudah dikepras teman-teman Untuk jalan ini Ya jadi memang posisinya di antara jalan teman-teman ya Dan sedikit meninggi Rail bed jalur railnya Itu ke arah utara Ke arah Fabricula Semboro Ke jalur yang dicabut tadi teman-teman Ya ke arah selatan Hingga mentok ke kebun Yang ada di sekitar Jatiagung dan Telangireng Beberapa tahun terakhir ya Kalau dulunya sih kemana-mana jalurnya Lalu disana ada percabangan Ke arah kiri bisa ke Puger Lalu ke arah kanan bisa Terkoneksi ke jalur Wonorejo Dulunya Namun beberapa tahun terakhir Hanya sampai ke kebun Jatiagung Telangireng Oke kita lanjut Menelusuri jalur ini ke arah selatan Disana ada perlintasan Masjid Nurul Walisongo Masjid Nurul Walisongo Jalur masih ada di sebelah kiri kita Di gundukan tanah yang ditunggui rumput teman-teman Nah di depan sudah perlintasan dengan jalan raya ke Mu'emas Nah ini dia bekas perlintasannya Sebagian besar jalur rel sudah tertutup asfalt teman-teman Padahal tahun kemarin masih dipakai Oke kita nyebrang Oke sampai sini masih ada relnya Oke kali ini di lokasi selanjutnya Lokasi terakhir di jembatan kereta lori Yang ada di sebelah selatan jalan raya Gumbu Mas Nah dulu saya pernah mengvideokan kereta tebu dari arah selatan Menyebrangi jembatan ini Mengarah kembali ke pabrik gula semboro Ke arah utara Nah saat itu saya mengvideokan Saat kereta tebu melewati jalur setelah menyebrangi perlintasan ini Banyak anak-anak yang mau ngaji Rame-rame mengambil tebu dari lori Ya ini jalurnya Yang video saya berjudul kereta tebu PG semboro gemuk mas Link videonya ada di pojok kanan atas dan di deskripsi Kalau link video tidak tampil di layar berarti ada di deskripsi teman-teman Karena maksimal hanya 4 link yang bisa ditampilkan di video Nah disini juga masih tertinggal ada sasis lori kecil teman-teman Biasanya ini ada di seberang jalan sana Di dekat makam sana Sekarang dipindah disini Oke teman-teman Dengan sampainya di jalur lori non aktif PG semboro yang ada di sekitar perlintasan jalan raya Gumbu Mas ini Maka saya akhiri video saya kali ini Video membandingkan jalur kereta lori non aktif ini Dengan saat jalur ini masih aktif tahun lalu Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai Jumpa kembali di video selanjutnya Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video selanjutnya